I'm on, my last straw, I'm broken and I'm woken up, I'm done, feeling, your lies, I've had enough, I can't run your place, in this faulty game Halo, welcome back kembali beberapa squad sejati di channel wisata yang ditidurkan karena pikiran, dibangunkan keadaan, dan dimandikan oleh hujan, Destinasi ID Keciwiday lagi sob, yang merupakan lokasi wisata favorit Akang nih, kita sekarang mengulas jembatan gantung dan kawah rengganis yang kemarin viral Mungkin kalian tahu jembatan gantung situ gunung di Sukabumi sob, nah ini pesaingnya sob, gak cuma jembatannya aja yang jadi primadona Di lokasi wisata ini juga tersedia kolam renang air panas belerang yang masih alami banget sob Metaknya, les jadi donken atuh man Perjalanannya sama seperti kalau kalian mau ke situ patenggang sob, jadi udah lewat pintu pinisi resto, masih terus lurus aja Pas sebelum pintu masuk situ patenggang, kalian ambil jalan ke kiri, ada marka petunjuknya kok Jalannya juga udah bagus, jangan khawatir sob, mobil ataupun motor aman terkendali Nah, kalau bis mah Akang gak tahu, soalnya belum pernah punya bis Jangankan bis punya motor aja pajaknya masih nunggak? Ya, biarin sih kok, channel-channel sendiri ini, emang yang protes di komentar om Akang kebanyakan bacot? Mau bayarin pajak motor om Akang, kan enggak? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih buat Noel's T-shirt spesialis yang udah mempersenjatai tim destinasi ID dengan seragam tempur. Menuju parkiran kita bakalan dicegat buat beli tiket. Tiketnya lumayan mehong coy. Perlu otot baja buat ngambil dompet dan beli tiket sob. Apalagi buat kelas ekonomi bawah otw menuju rung kadmah bakalan berat. Kayak menanggung beban hidup seluruh dunia gitu rasanya teh. Kok bisa harga tiket VIPnya setara dengan gaji buru harian lepas? Mahalnya ini karena tiket masuk jembatan dipaketin sama tiket masuk situ patenggang dan finisi resto sob. Buat kalian yang mau sekalian ke finisi resto sih bisa jadi worth it sob. Tapi kalau niat kesini doang pasti berasa mehongnya. Tiket yang murah pun ada sob. Tapi cuma bisa ke kawah rengganis aja. Gak bisa ke jembatannya. Beruntung pas kita kesini ada diskon 50% sob. Khusus buat KTP Jawa Barat. Tapi katanya harga promo ini cuma sebulan aja. Kemungkinan pas video ini rilis promonya udah habis sob. Nah beginilah bentuk wajah parkirannya. Luas ya. Cuma gak mulus. Cuma beralaskan kerikia-kerikia tajam kehidupan. Yang kalau diinjek makin perih, gak diinjek harus ngelayang. Di sekitaran parkiran juga terdapat warung-warung makanan sob. Persis kaya di situ patenggang. Buat kalian yang cuma bayar tiket kawah rengganis, pintu masuknya juga ada di parkiran ini sob. Nanti kita bahas juga ya. Dari sini kita lurus aja melewati perkebunan teh. Kalian bisa langsung ke kiri menuju jembatan atau lurus terus menuju restoran. Kita ke restorannya dulu ya. Nah disini ada restoran yang bernama Kinara Resto sob. Restoran semi outdoor ini bertema buffet alias comot sendiri. Harganya gimana kang? Intinya kalau mau ngirit ya jangan lapar lah ya. Perutnya dididik dulu sob biar terpelajar. Jangan sampai lapar di saat tidak tepat. Kalau mau yang lebih ekonomis, mending jajan dulu di warung di parkiran tadi. Oh iya, tadi akang belum bilang ya. Buat tiket VIP dan reguler kalian bisa menukarkan tiket welcome drinknya berupa teh panas dengan berbagai rasa buah. Dan sebagai catatan khusus, di restoran ini gak boleh bawa makanan dari luar ya. Di luar lokasi ini sih akan ngerasa masih boleh-boleh aja. Langsung kita ke jembatan gantungnya ya sob. Gak usah lama-lama di restoran ya. Bisi nyeri ht banyak makanan, tapi gak mampu jajan. Setelah ngantri, kita juga bakalan diperiksa tiket, lalu tiketnya dilubangi sob. Weh, kayak di kereta KR deh ya. Tapi mending lah, daripada disobek, ntar dibilang kayak di bioskop. Ya, akang mah mewakili netizen aja ciko. Disini kita bakalan dipakaikan sabuk keamanan yang bisa kalian cantolin di tali pinggir jembatan saat keadaan darurat atau saat angin kencang. Jembatan gantung rengganis ini merupakan jembatan gantung terpanjang se-Asia Tenggara sob. Terbentang memanjang di antara dua bukit dengan panjang mencapai 370 meter dan berkapasitas maksimal hingga 70 orang. Panjangnya ini mengalahkan jembatan gantung Situ Gunung, karena jembatan gantung Situ Gunung memiliki panjang 240 meter saja. Kata Mbah Gogel ya, jadi saran akang mah percaya aja, daripada harus ngukur sendiri, ya nggak? Di sekeliling jembatan terlihat keindahan hutan lebat, pegunungan, dan kebunteh, dan juga kawah rengganis dari kejauhan. Madepisan lah pokoknya mah. Maaf ya sob, videonya rada goyang-goyang, itu karena jembatannya goyang-goyang, dan cukup berangin juga. Ya kalau tangannya goyang sih masih bisa ditahan, kalau kakinya goyang mah, bisa diakalin sob. Nah kalau badannya goyang mah, mungkin karena ada yang nyetel lagu India ya, nggak tahan kalau dengar lagu India mah sob, kelemahan akang satu-satunya. Keluar dari jembatan gantung ini, kita akan menjumpai rest area sob. Di sini kita bisa istirahat sejenak sambil meredakan trauma akan ketinggian. Tersedia toilet juga untuk meredakan panggilan alam. Sesaat beristirahat, kita lanjutkan perjalanan ke kawah rengganis, dengan jarak tempuh sekitar 300 meter berjalan saja. Cuma sayangnya, jalannya masih terlalu alami dan menurun sob. Belum tersentuh, harus modernisasi. Nah, tapi kalau dibandingkan dengan tiket yang kawah rengganis aja dengan harga 15 ribu, kalian harus berjalan sejauh 1 kilometer dari pintu masuk sob. Atau kalau ikhlas bayar lagi, bisa pakai ojek. Akang kurang tahu sih ongkos ojeknya berapa? Buat yang tahu ongkosnya, bisa ketik di komentar ya. Beberapa puluh hembusan nafas kemudian, kita sampai juga di kawah rengganis sob. Terlihat keindahan kawah, air terjun, kolam belerang, aliran sungai, disertai aroma endok buruk yang seolah menantang bulu irung. Maksud akang bau belerang ya sob, bukan bau belenok. Akang saranin sih sebelum kesini, bulu irung tong teing dikurun sob, kalau bisa mbak dipanjangin biar kribo, biar sekalian berontak-berontak keluar hidung. Lumayan kan? Biar bisa dijadikan filter bernafas. Di area ini barulah akang sadari, kenapa Tuhan menciptakan hidung kita, lubangnya ada dua. Coba kalau satu tapi gede, kita bakalan lebih sering masuk angin sob. Boros nafasnya kan? Ya, intinya mah bau belerangnya menusuk banget sob. Makanya akang anugerahkan sebagai zona bebas kentut, selama kentutnya gak berbunyi dan gak berkuah ya. Soalnya kalau cuma bau mah, bakalan saru sob. Maaf aja ya, buat yang nonton video ini sambil makan, selamat ya. Nafsu makannya udah akan rusak. Sekarang, udah bisa lanjut dietnya kan? Makanya, kalau lagi makan jangan iseng nonton youtube atuh. Makan mah makan aja yang husu ya. Di sini kalian bisa berendam kaki, badan, atau menikmati kucuran air belerang. Lepas baju tanpa harus malu. Pamer tato atau panu tanpa harus terlihat niat. Sudah tersedia kolam, air terjun, aliran sungai, pancuran sampai kolam lumpur buat luluran badan atau wajah di area yang berbeda. Buat kalian yang mau istirahat, disediakan pula saung dan tikar. Tapi ini berbayar terpisah ya sob, gak bisa main duduk-duduk aja. Buat kalian yang beli tiket jalur VIP, kalian bisa balik lagi ke jembatan sob, karena sudah termasuk dua kali naik jembatan. Jadi gak begitu jauh sob. Buat yang beli tiket reguler, tidak bisa balik ke jembatan sob. Harus lewat jalan Kawah Ranggani sejauh 1 km, atau bisa pakai ojek, menuju pintu masuk dan keluar di parkiran. Sampai juga di sesi yang udah jarang penontonnya ini sob, padahal petuah-petuah bijak Akang diungkapkan di sesi ini lho sob. Tapi ya sudahlah, keindahan alamnya ini emang gak usah diragukan lagi sob. Indah banget pastinya, masih alami terutama buat Kawahnya. Serasa di film Jurassic Park, atau game Tomb Raider dan Uncharted gitu. Tapi kalau menurut Akang sih, kalau buat kalian yang sekalian liburan ke situ Patenggang, mah worth it sih. Cuma kalau niat buat ke jembatan Rangganis aja, kayaknya masih kemahalan ya sob. Dan di dalamnya juga belum banyak yang bisa kita eksplor. Gak seperti di situ Patenggang yang udah cukup lengkap. Saran Akang sih, kesini agak pagian ya sob. Terus kalau udah puas disini, baru ke situ Patenggang. Jadi gak rugi-rugi amat. Buat Kawahnya, Akang saranin jangan berlama-lama disini ya sob. Selain baunya ini bikin gak nyaman, tapi juga berpengaruh buruk buat kesehatan kalau dihirup terlalu lama. Apalagi buat kalian yang punya penyakit pernafasan seperti asma, sebaiknya sih tidak datang kesini ya sob. Selain itu sih, mantep banget dah. Silahkan dijadwalkan aja liburannya ya. Oke deh, terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa buat like kalau suka video ini dan dislike kalau pengen Akang sumpahin setiap hari. Kalian harinya hari Senin terus. Ngampleng-ngampleng dah. Haus healing-haus healing dah. Sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Babarabai Hehehe